KBR Prime, Podcast for Curious Mind Ini pertanyaan langsung ditodong gini loh ya Gue berharap jujur dua putaran Karena kalau satu putaran tuh ada pihak-pihak tertentu yang pengen segera menang Jadi biar panjang masanya buat Karena gue pengen sih ngerasa awkward orang-orang bahas politik pas lagi lebaran Oh iya bener ya Itu seru sepertinya Minggu ini ada apa nih Kak Ika yang seru nih? Yang seru adalah nih di pekan ini 25 Januari ini kemarin Adalah hari yang bersejarah banget nih ya Untuk yang menantikan menjadi bertugas Hari pelantikan anggota KPPS Bukan begitu? Wih apa itu KPPS Kak? KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara Atau pokoknya tugasnya tuh nongkrongin si TPS Jadi mereka tugasnya nanti ada banyak lah kurang lebih tuh Yang paling kelihatan adalah menghitung suara Oke yang itu Pak bikin garis set-set ada lima kali abis itu dicoret Oh iya bener Oke 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 Jadi KPPS ini mendapatkan masa kerja dari tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2024 Wih Yang sekarang akhirnya dia merasa Wah gue abdi negara nih Oh iya bener Sumpah kocak-kocak banget Kak Ada yang ini kemarin video KPPS Pelantikan abis itu dikasih makanan Oh yang pada rebutan itu ya? Iya Dari cara dia mengambil makanan sih gue gak percaya Kalau semua mereka gak goyang Kalau disuruh dapat apa-apa nanti pas lagi perhitungan makanya Ya gak deg-degan sih Soalnya orang-orang itulah yang akan menentukan suara di tiap TPS Ada juga yang kemarin bilang kayak gini Kak Sedih banget gagal jadi anggota KPPS Karena aku gak bisa bedain kotak suara sama kotak infak Tapi asli sih kalau ngeliatin yang kemarin pada pelantikan kan gara-gara rame tuh ya Wah udah mendapuk diri jadi abdi negara Ya oke sih semangatnya gitu Tapi kita sih harapannya itu ya ketika hari H Gak jeblok aja gitu semangatnya Iya tapi gak apa-apa Mau gimana pun mereka yang akan berjasa nih Semoga orang-orang inilah yang akan tetap berintegritas ya Untuk menghitung suara gitu Oke anyway kamu lagi dengerin Famos Sapiens dari KBR Prime Jalan Pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Saya Aika Aku Eki Priagung Biar gak kosong ya kan Tadi kita ngebahas tentang KPPS nih Nah kurang dari setengah bulan lah pemilu bakal dilaksanakan Nah lu udah memantapkan pilihan gak? Siapa yang bakal lu pilih nih? Sudah? Sudah? Sudah Boleh dikasih tau gak? Gak mungkin ya kayaknya Kan itu ya ada di apa sih bagiannya tuh rahasia ya Itu rahasia Kenapa akhirnya lu bisa memantapkan gitu? Karena gue jujurnya sebagai Gen Z gue masih sangat bingung nih Tapi yang jelas gue sudah mengurai untuk mengeliminasi salah satunya Nah itu itu memudahkan sebenarnya ya kan? Sudah memudahkan ya Nah makanya Kalau gue sih dari awal ketika muncul tiga paslon Gue udah mantep nih Gue harus pake hak pilih gue pertama itu Yang kedua bahwa siapa yang akan gue pilih kemudian Adalah 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 triknya Ya kan apalagi kalau kita lihat khususnya sosmed sih Banyak banget informasi yang udah seliweran Entah itu dari visi misi lah program kerja lah Termasuk gak hanya pilpres tapi juga caleg-caleg gitu kan Bikin kita bingung gak sih karena jadi pemilih gitu Mungkin bagi yang udah mantep Wah gue udah tau nih siapa Gue nih kan salah satu yang masih bingung Ada gak solusinya buat gue nih orang yang masih bingung Untuk wih makin mudah nih gue untuk menentukan Atau memantapkan hati gue ke salah satu paslon Ini ada alternatif ada inisiatif yang menarik Yang dibikin sama temen-temen Kaula 17 namanya Kaula 17 apa tuh? Kaula 17 kalau misalnya Sapi Anders nih buka di kaula17.id Itu sebuah platform voting advice application Metodenya tuh kayak gamification gitu kayak quiz Dimana kita nih yang mengakses itu bisa tau preferensi politik Berdasarkan hasil dari quiz itu kayak gitu Oh kayak MBTI tapi buat paslon gitu ya Nah jadi bisa nanti kalau misalnya kita ngeklik tuh disitu Oh ada beberapa pertanyaan nih misalnya kayak lo memilih Misalnya kayak parpol mana yang kira-kira value-nya si parpol ini yang cocok dan kita misalnya Atau bahkan si itu tadi si paslon Pertanyaan salah satu pertanyaannya kayak gimana misalnya kayak Yang lo dapetin satu aja klunya Misalnya kayak persoalan ketenaga kerjaan misalnya Dalam kasus ini lalalala lo kira-kira apa yang pengen lo lakukan Jadi si jawabannya itu udah mengurai dari visi misi masing-masing dari paslon itu Terus habis itu kita milih apa tuh ternyata udah merujuk ke salah satu visi misi tertentu Jadi di ujungnya bakal ketau tuh kita bakal Oh kita tuh cenderung kesini nih berapa persen Cenderung kesitu berapa persen gitu ya Bener-bener Jadi di akhir quiznya itu tuh Jadi nanti keluar nih persentase misalnya dari paslon 123 Berapa nih persentase kita gitu Gue pengen tau ada yang kecewa Loh ternyata kok pilihan gue ini Gue gak suka joget-joget jir gitu Bisa bisa jadi Soalnya iya malah jadi baper gitu gara-gara abis quiz itu Padahal sebenernya juga itu kan hanya kayak Ya mempermudah aja ya Membantu lah ya alat bantu kan Alat bantu belum tentu cocok buat elu gitu Jadi abis ini gue yang masih bingung Atau temen-temen yang masih bingung Bisa mencoba kalau udah 17 nih ya Buat wah ngerti nih kira-kira gue kemana nih arah Pandangan politik kedepannya yang cocok sama paslon-paslon ini gitu ya Seru banget sih kalau kita lihat ini salah satu platform aja sebenarnya Yang niatnya memang menarik perhatian pemilih Khususnya pemilih muda gitu Di pemilih 2024 gitu kan Ada survei dari We Are Social 2022 Itu penetrasi pengguna internet di Indonesia itu kan gede banget gitu Jadi 73 persenan lah dari total populasi Indonesia Nah pengguna Medsos itu mencapai ya sekitar 160 juta lah dari penduduk Indonesia Dan itu banyak orang-orang muda kan Yang memang pemilih-pemilih muda Jadi memang si platform seperti Kaula 17 ini pengennya sih membantu Para pengguna untuk lebih paham nih sama pilihan politiknya sendiri Iya ya ya Karena ini ya apapun karena buat anak muda tuh harus fun ya Iya dong Semuanya harus dibikin Kalau di TikTok harus joget Kalau semua dilakuin biar lo lebih ngerti semuanya dibikin jadi kege Oke 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 Ini kan kita yang belajar dengan cara bermain ya Dengan permainan nanti Kita ketika jadi raket dan udah ada yang kepilih kita yang jadi mainan Emang kebalik Kak sekarang kita tuh nyoblos Kita yang nusuk mereka di TPS Nanti ketika mereka kepilih mereka yang nusuk kami Tapi sebelum ke-14 Februari kan nanti ada ini juga Gigi Debat terakhir tuh Debat kelima kan Akan ada apa tuh di debat terakhir temanya Kak? Pokoknya nanti ada ini 3 capres Temanya itu adalah Kesejahteraan sosial Pembangunan SDM dan inklusi Terus juga pendidikan, kesehatan Ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi Dari temanya gak bikin gue pelong-pelong kayak minggu lalu ya Soalnya minggu lalu gue pikir tentang lingkungan sangat dekat sama gue Tapi ternyata banyak istilah-istilah baru yang bikin gue Hah itu apaan sih gitu Jangan bahagia dulu Anda Siapa tau nanti masih ada lagi tuh Istilah-istilah aneh Istilah-istilah baru Jadi pokoknya jangan lupa nih Nanti gue udah mantengin di hari Minggu 4 Februari 2024 ya kan Pantengin di Youtubenya Berita KBR Bisa nonton FOMO in the Baca Press Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai Oke seru banget Pasti dipandungnya juga tetap sama kita Nyoy Ada aku Eki Pragung dan Kak Aika Iya dan juga nanti ada pengamat pendidikan juga Ratno Litiarti Tolong, tolong Ada apa MJ? Spiderman tolong Tangkepin orang ini Loh, kenapa? Aku abis kena tipu investasi bodong nih Sekarang aku bangkrut Kosanku bakal nunggok tiga bulan Oh alah Pasti belum dengerin uang bicara ya? Uang bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita Ada juga nih Topik biar gak ketipu investasi bodong Oh iya, aku dengerin deh Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang bicara Menafigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime Makin kesini itu makin tinggi gak sih biaya pendidikan Ki? Wah Kayak gue kalau biasa di usia gue kan Biasanya tuh gue dengerin temen-temen gue yang pada punya bocah Yang gitu-gitu kan Kayak kok masuk SD, masuk TK, masuk SMP pada mehong-mehong ya Wak? Gitu kan Gue udah kebayang nih gimana kalau gue kuliah jaman sekarang ya Ditambah dengan kebutuhan makin tinggi Fun fact-nya nih Not so fun fact sih Tapi kalau ada data yang seru nih Dari Agustus 2023 itu BPS Ada data bahwa ternyata pendidikan itu menyumbang ambil inflasi lu bayangin Jadi yang bikin kita bener-bener krisis salah satunya juga dari pendidikan Tapi iya sih bener sih Kenapa makin kesini juga makin banyak orang-orang memilih untuk challenge free Ketika tau biaya pendidikan buat anak yang akan mahal nanti Di masa depan makin gila makin bikin dia Ini gimana ya bayarnya? Gue tuh sumpah ya kak Gue ngerasa gue tuh makin sadar gitu Dulu kan gue ketungan lu ya sama biaya kuliah gue Terus gue sekarang ngecek biaya pendidikan terupdate konteksnya di kampus gue Atau di kampus-kampus lain Sumpah gak masuk akal sih biayanya Sampai makanya pantas banyak banget permasalahan finansial Yang terjadi di kampus-kampus Sampai kira-kira orang-orang terlilit dan lain-lain Terus sekarang malah makin heboh lagi nih Terkait sama biaya kuliah pakai pinjol Nah itu kan kampus lu bukan? Iya Kampus saya Bener ITB itu kan bukan institut teknologi Bandung kak Tapi? Institut teknologi berpinjol Wow Iya Berarti baru kan ini kan? Baru baru Sebenernya diterapin sistem loan ini tuh gak cuman di kampus gue Sebelum-sebelumnya juga udah ada Cuman ITB lumayan vokal nih Karena ITB tuh punya statement dulu Gak akan ada orang yang gagal kuliah di ITB karena masalah finansial Tapi hari ini sebaliknya Jadi banget-banget isu di ITB tuh Kalau lu gak bisa bayar yaudah lu cuti aja Sampai kayak gitu Jadi kesannya emang gak yang ngeduitin banget Nah kalau lu gak bisa bayar tapi tetep pengen kampus Nih terus lu pengen daftar semester nih Kan syaratnya lu udah bayar semester nih Lu gak bisa nyentang itu Di bawahnya tuh diarahin dari situsnya Ke dana cita I see Jadi ceritanya lu dalam keadaan susah nih Lu dimanfaatin kesannya gitu Jadi makanya banyak banget yang marah gitu Mahasiswa-mahasiswa sampe protes itu Sebenernya kalau dari pihak kampusnya sendiri bilang kan Ini kan udah legal emang digolain sama pemerintah Ada undang-undangnya Ini bukan masalah legal gak legal Tapi masalah tentang moral aja sih gitu Lu lagi susah gitu Terus abis itu harusnya kan dicari solusi yang ngebuat orang itu Jadi gak ngerasa terberatkan Atau di kemudian tuh gak jadi masalah baru gitu Lu bayangin kalau lu dapet titel sarjana nih S1 Tapi abis itu dikejar rentenir kan gimana Maksudnya dikejar sama debt collector tuh kan kayak gak enak gitu Walaupun kita tau sendiri kan Dari tahun lalu tuh rame banget perkara pinjol Sampai tahun ini Kredit macet paling banyak tuh termasuk juga dari pinjol Dan kalau kita liat angkanya emang OJK sendiri nih ya Yang ngasih data nih Lu bayangin tren kredit macet pinjol Dan ini didominasi anak muda coy Kayak dari usia 19 sampai 34 tahun Total tunggakannya 52 miliar rupiah Gue jadi paham sih Selain karena instastory kita ngeliat orang-orang Lebih susus daripada kita Terus kita depresi Gimana gak depresi anak muda jaman sekarang Gila Anak muda tuh bukan bersemangat Tapi berhutang pak Banyak banget nih yang dia bawa gitu Gue tuh dulu mikir ya Adanya kamera di ponsel kita tuh Akan dipusus jauh apa ya Oh kita bisa bikin pas foto Bener-bener gak perlu ke studio Kita bisa bikin dari rumah Terus kita bisa ngeras jauh lebih cantik Jadi gak insecure Tapi di waktu bersamaan kita bisa selfie with KTP Ternyata kamera bisa dipusus jauh itu Sampai akhirnya kita jadi generasi yang Kayaknya gue kalau mau bayar kuliah Satu-satunya jalan Yaudah deh gue harus pinjol nih gitu Mama, papa maafkan aku Aku bakal dikejar-kejar Diketok-ketok rumahnya nanti pas kerja Lu bayangin kak setelah video Omongan ini rame banget di sosial media Akhirnya kampus-kampus lain juga ada yang Cerita pengalaman dia Biaya pendidikan sangat-sangat bikin dia tercekik gitu Jadi dia ada satu video gitu Dia baru satu semester Dan dia pake loan juga Yang udah berlaku di kampusnya Terus ternyata tunggakannya udah 50 juta gitu Di salah satu kampus gitu Bukan di kampus gue Jadi akhirnya bikin yang lain jadi speak up gitu Sampai akhirnya nih Jadi isu yang dibahas sama Menteri Keuangan kita juga gak sih? Iya yang akhirnya memang dari Sri Mulyani kan Akhirnya yaudah oke Kalau gitu lagi memang dikaji nih Namanya student loan kayak di luar negeri kan Tapi kan di luar negeri juga Di Amerika juga Masalahnya gede banget Gede banget dan jaga panjang kan Iya gini Lu untuk punya titel sarjana Untuk lu bisa punya sertifikasi Lu layak kerja nih di suatu tempat di Amerika Lu punya utang yang bahkan gak bisa lu bayar sampe mati gitu Nah itu gimana Istilahnya kayak gitu Jadi di ITB Di kampus gue Gue dulu beasiswa juga Kebetulan gue dapet beasiswa tuh beragam Jadi gue punya pengalaman ya buat ngomongin ini Jadi di kampus-kampus Ternyata-terata tuh beasiswa cuman buat orang yang miskin Sama orang yang berprestasi Bayangin orang yang di tengah-tengah Yang di middle class ini Yang dia gak pinter-pinter banget Tapi dia juga dibilang miskin juga Enggak juga Tapi juga Kalau buat bayar ini juga tercekik gitu Kebayang gak sih? Nah situasinya buat orang-orang kayak gini Sulit banget dapet beasiswa Sehingga akhirnya Sekolarsip bukanlah solusi kan Bayar dari keluarganya Dia harus ngutang ke keluarganya Nah akhirnya mau gak mau Orang-orang kayak gini Terkesan dapet solusi dari Yang kalau di ITB namanya dana cita Tapi waktu bersamaan Ini kan akan jadi permasalahan Di kemudian hari Kalau seumpama Ternyata kampus gak mengantarkan dia Ke profesi-profesi yang membuat dia langsung sejahtera gitu Nah itu dia Permasalahan itu Iya kalau dia langsung dapat kerjaan yang Digitset gitu kan Begitu fresh graduate gitu Tapi untuk membayar segala utang itu Tapi kalau enggak terus gimana gitu Sementara dia udah status bukan mahasiswa lagi nih Iya Bayangin kak Di ITB Banyak banget nih Zaman-zaman awal-awal Driver online bermunculan Itu banyak banget Anak ITB Yang terjebak jadi Mengemudi Driver gitu Jadi driver Karena Sangat sulitnya cari kerja Maksudnya ITB kan dianggap Salah satu kampus yang Bagus ya kan Gue punya temen Gue kenal Dia pinter banget di kampus Ternyata setelah dari ITB Dia sempat mencicipi pekerjaan Sebagai kurir Di salah satu Jasa pengiriman gitu Jasa pengiriman gitu Gak akan balikin modal Sampai kerja 5 tahun juga Kan komen-komennya Netizen tuh lucu-lucu juga gitu ya Maksudnya Yaudah solusinya apa nih gitu Ada Oke lah Ada berbagai opsi gitu Kayak student loan Atau mungkin Kita kampus perlu ada namanya Dana abadi pendidikan Misalnya gitu gitu kan Kita bakal ngobrol nih dengan Dua orang narasumber Karena ini Formosabnya serada beda nih Kita bakal ngobrolnya dua orang Dua orang Satu dari Siapa nih narasumbernya Salah satu mahasiswa ITB Varel Faiz Dan juga pengamat pendidikan Dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubait Matraji Mas Varel dulu kali ya Mungkin kan dirimu yang langsung Merasakan nih tentang Ini berita yang lagi rame nih Di kampus nih Boleh diceritakan dulu Pengalaman pribadimu Terhadap kelukesah yang Ya belakangan ini terjadi Tentang bayar UKT nih Adanya skema bayar UKT Pakai pinjol ini Sebenarnya udah Pihak rektorat itu Rancang dan juga Apa ya Lakukan kerjasama dengan Dana Cita ya Sejak bulan Oktober 2023 Kalau tidak salah Nah jadi Semenjak itu tuh Rektorat Sudah melakukan kerjasama Untuk menjadikan Dana Cita ini Sebagai mitra Dalam Pemenuhan Pembayaran BPP gitu Untuk mahasiswa Namun Di sisi lain Di sini itu Yang jadi concern Mahasiswa ITB Yang pertama itu Pemakaian pinjolnya itu sendiri Dan yang kedua adalah Sebenarnya Kalau misalnya Mahasiswa itu Tidak mampu Untuk membayar Biaya UKT Ataupun BPP Yang ada di semester-semester Sebelumnya Akses pendidikan Dan juga Akses-akses lainnya Yang harusnya mereka Dapatkan di ITB Itu pada akhirnya Terputus Jadi mereka Tidak akan lagi Menikmati Fasilitas yang ada Di ITB Sebelum mereka Membayar Semua tunggakannya Nah itu sebenarnya Kedua hal yang Saat ini tuh Menjadi concern Ini sekarang Farel udah Semester berapa Dan berapa nih Total Kalau boleh tahu Yang dikeluarin Untuk UKT Sejauh ini gitu Sekarang itu Saya lagi Menuju Ke semester 7 Jadi tingkat 3 Lalu Untuk besaran UKT saya Itu ada di level Bukan yang tertinggi Jadi bukan UKT 5 lah Jadi di ITB itu Ada 5 tingkatan UKT untuk yang reguler UKT tingkat 5 Itu yang tertinggi Jadi saya ada Di tingkat yang Di bawahnya 5 lah Terminalnya itu 8,7 juta Mungkin bisa dikaliin aja 8,7 Dikali Udah 7 semester Tapi Alhamdulillahnya saya sih Untuk sekarang Bisa dapet beasiswa Dari luar gitu Tapi kalau di jaman gue dulu Pas gue masih kuliah kan Kita gak bisa bayar kuliah Ada skema penundaan Buat bayar UKT gitu Gak langsung diarahinnya Ke dana cita Kalau yang di front plate kan sekarang Langsung diarahinnya ke situ Nah berarti sistem penundaan Udah gak ada ya Oh iya Untuk sistem penundaan Sampai semester Sebelum ini ya Semester Ganjil Di tahun ini Itu tuh masih ada Jadi mahasiswa yang Masih nunggak Kelaisilanya Itu bisa Ada penundaan Dan bisa dicicil juga Tapi Semenjak semester Ganjil ini Mahasiswa yang masih nunggak Itu tidak bisa Melanjutkan Akses pendidikannya Gitu Oke Mas Subait Kan gak hanya ITB gitu ya Tapi ada 80-an kampus Yang memperlakukan Skema serupa nih Catatan pentingannya gimana? Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Itu sudah 10 tahun lebih Sejak awal undang-undang ini Disahkan oleh IPR Masyarakat sudah Menolak undang-undang ini Karena diduga ya Sangat kuat saat itu Dengan berubahnya kampus Menjadi PTNPH UKT tambah Tidak terjangkau Tambah mahal Dan hanya bisa diakis oleh Orang-orang kaya gitu Nah kekhawatiran 10 tahun yang lalu itu Apa yang terjadi hari ini Di ITB Dan puluhan kampus yang lain Yang mahasiswanya Terjerat pinjol Itu menunjukkan bahwa Apa yang dikhawatirkan Oleh masyarakat 10 tahun yang lalu itu Benar-benar terjadi Dengan PTNPH ini Menghalangi Anak-anak Indonesia Untuk mendapatkan Layanan pendidikan Yang setara Dengan yang lain Gitu kan Hanya Memberikan ya Kesempatan pendidikan Kepada anak-anak Yang punya Keuangan atau Ekonomi lebih Sementara Anak-anak Indonesia Yang ingin kuliah Tapi tidak punya uang Anda bisa pakai pinjol Atau Anda keluar dari kampus Kan gitu kira-kira Atau Anda Kalau tidak bayar Tapi seperti diceritakan tadi itu Anda tidak bisa lanjut Menggunakan Fasilitas ITB Dan seterusnya Itu kan sama saja Dengan mengeluarkan Secara pelan-pelan Apa yang terjadi di ITB Dengan kampus Bekerja sama dengan pinjol Ini sudah Sangat jauh Dari Visi kampus ya Untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa Justru Dengan status PTNBH Saat ini Itu yang ada Di kepala pimpinan kampus Adalah Bisnis Profit Buit Dan duit Jadi Apa yang kita sebut Sebagai liberalisasi pendidikan Jadi mestinya Karena Undang-Undang Dasar 45 itu Meletakkan Hak warga negara Untuk mendapatkan Layanan pendidikan Yang berkeadilan Itu mestinya Dijadikan kiblat Sehingga ketika Menentukan UKT Itu disurvey dulu Berapa Kebutuhan Kampus Berapa kemampuan Mahasiswa Lalu apa yang harus Dibijahi oleh negara Supaya Anak-anak Indonesia Punya kesempatan yang sama Untuk belajar Di perguruan tinggi Bukan seperti sekarang Kampus kan Ugal-ugalan Untuk menentukan tarif Jadi Yang menjadi Caratan kami adalah Selama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Yang membolehkan kampus Untuk melakukan Usaha profit Dan itu Dilindungi oleh Undang-Undang 2012 Memang Selama undang-undang ini Tidak direvisi Tidak dicabut Maka Akan ada Jenis-jenis Profit lain Yang dilakukan Oleh kampus Dan ujung-ujungnya Adalah mencegik Mahasiswa Ini dampak Paling buruknya Jika ini terus berlanjut Apa Pak? Saat ini Itu kan Akses pendidikan tinggi kita Kan sangat rendah Jadi Nanti ke depan ya Bahasa kasarnya Orang miskin Dilarang kuliah Tidak bisa Orang miskin kuliah Terjadi diskriminasi Terhadap Anak-anak Kalusia ini Nah itu yang disebutkan Bertentangan dengan Amanah Konstitusi Pasal 31 Undang-Undang 45 Yang meletakkan Seluruh anak Indonesia Itu sama Mereka punya hak Untuk mendapatkan pendidikan Dan negara Bertanggung jawab Soal pembiayaan Misalnya pemerintah ini Cara berpikirnya Adalah berkeadilan Untuk semuanya Keadilan sosial Itu diwujudkan Maka dia berpikir Bagaimana supaya Seluruh anak Indonesia Yang penting KTP-nya Warga negara Indonesia Kakaknya Warga negara Indonesia Kuliah semua Nah itu Baru itu Kita kembali ke Farel dulu nih Kalau di Converse kemarin ITB Negasin bakal kerjasama Dengan dana cita Ini bakal terus gitu Untuk skema bayaran UKT Tanggapan lu sebagai mahasiswa Gimana nih? Betulnya kami dari mahasiswa Pertama saya pribadi Itu kecewa lah Masih ada skema Yang meskipun Tidak dijadikan Solusi utama Tapi skema Dengan adanya Peminjaman online Berbunga Ini kalau misalkan Kita lihat Kedepannya gitu Jangka panjangnya Ini akan sangat berbahaya Untuk masa depan Daripada mahasiswa-mahasiswa Nantinya gitu Karena kalau misalkan Kita lihat Mungkin yang sekarang Sering dijadikan Benchmarking itu kan Sedulnya yang di US ya Gimana Masih banyak menyebelukan Hal-hal yang kontra Dibandingkan dengan Tujuannya yang Untuk membebaskan Mahasiswa dari Biaya pendidikannya Untuk sementara gitu Tapi nyatanya Ketika kita membandang Si masa depan Mahasiswanya itu Banyak yang masih terjerat Dengan hutang-hutangnya Ditambah lagi Dengan si hutangnya itu Yang terus bertambah gitu Setiap tahunnya Apalagi dengan Dana cita yang Memiliki tingkat bunga Yang sangat tinggi lah 24% gitu Wow Dan Yang pun Sempat diskusi juga Dengan dosen Gimana kalau misalkan Kita tetap buka Gitu si Skema sudden loan Atau peminjamannya Tapi dengan Bunga yang rendah gitu Sekitar Di bawah 10% lah Dan bahkan Di bawah 5% Itu kalau misalkan Dihitung-hitung Mahasiswa Terutama mahasiswa Yang terdampak lah ya Kalau misalkan kita lihat Mahasiswa yang terdampak Dan sampai pada akhirnya Melakukan pinjol Itu mahasiswa yang tidak Mampu lah ya Nah itu tuh Bisa kita lihat Bakal bisa Melunasin si hutang-hutang ini Dengan bunganya Itu ketika Dia sudah 10 tahun Berkarir gitu Itu pun Kalau misalnya Dia dapat pekerjaan yang bagus Cukup sulit lah Kecewa juga sih Kenapa Sampai pada akhirnya Rektorat itu tetap Menjalankan Kerjasamanya dengan Dana cita gitu Kami tidak tahu juga Apa kerjasama Atau apa timbal balik Yang diterima oleh Rektorat Ataupun oleh Perguruan tinggi kita gitu Terutama di ITB Terkait dengan Si kerjasamanya ini Dengan dana cita Pun mereka tidak ada Audiensi juga gitu Dengan pihak Mahasiswa Pun dengan pihak Majelis Wali Amanatnya juga Tidak ada audiensi gitu Dari awal Nggak ada sama sekali Terutama Di peraturan Yang Apa itu Yang tidak Memperbolehkan Mahasiswa Untuk melanjutkan Akses pendidikan Jadi emang Si peraturan Rektornya ini Sejak awal Itu sejak Oktober 2023 Terutama yang Ngestate bahwa Mahasiswa tidak bisa Melanjutkan akses Pendidikannya Itu memang Tidak ada Asas keterbukaan Jadi dari awal Sudah cacat secara Formil gitu Terkait dengan Peraturan Rektoratnya Bahkan Informasi dari Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Dari kami gitu Itu mereka tidak ada Komunikasi sama sekali Dengan pihak MWA pun Tidak ada Keterlibatan Dari unsur Mahasiswanya gitu Terkait dengan Perumusan si peraturan itu Jadi itu hal yang Sangat disayangkan juga gitu Masuk baik Kalau dengan Solusi misalnya Kayak tadi Student loan gitu Atau mungkin Dana abadi pendidikan Barangkali gitu Kira-kira memungkinkan Gak sih Pelayanan Atas hak pendidikan Itu adalah Menjadi tanggung jawab Negara Itu yang pertama Yang gak boleh Jota atik gitu ya Kemudian yang Kedua Jangan sampai Ada diskriminasi Sesama Anak-anak Indonesia Sesama warga negara Indonesia Semua harus punya Hak yang sama Semua juga harus Mendapatkan layanan Pelayanan Fasilitas yang sama juga Yang ketiga Jangan sampai Mahasiswa ini Dijadikan sebagai Sapi perah gitu ya Atas Kebijakan Pemerintah Yang Jelas-jelas Ini adalah Komersialisasi Dan Liberalisasi Pendidikan Jadi pendidikan Tidak lagi Melihat soal Kemampuan Beserta didik Kemampuan Mahasiswa Tetapi Pakai mekanisme Pasar aja Yang bisa Bayar Ayo Naik Kuliah di Perguruan Tinggi Yang gak bisa Bayar ya Mohon maaf Itu bukan Semestinya diterapkan Oleh pemerintah Itu yang terjadi Ini kan yang Kita sedang bicarakan Ini kan di ITP Di Perguruan Tinggi Negeri Saya justru Mempertanyakan Perguruan Tinggi Sebagai Top of the top Intelektual Indonesia Itu kan di Perguruan Tinggi Gimana lagi kan Ada guru besar disitu Ada peneliti disitu Ada akademisi disitu Ada pakar-pakar etika disitu Masa untuk memahami Semacam ini Kita harus diskusi Dengan anak SD Bahaya sekali Bagaimana ITB Tutup mata Tutup telinga Lalu Ngacir dengan Lanjutkan dengan Skema-skema pinjol ini Bahaya sekali Jadi Mestinya Perguruan Tinggi Ini menjadi Kiblat Orang belajar Tentang keteladanan Orang belajar Tentang integritas Orang belajar Bagaimana supaya Kebijakan itu Berpihak Kepada Masyarakat Mahasiswa Yang kita lihat Selama ini Dan yang terjadi Di ITP ini Kebijakan kan Berpihak Kepada Para pemodal Tridharma Perguruan Tinggi Itu kan Salah satunya Pengabdian masyarakat Nah kalau Mahasiswa Dijerat dengan Utang Orang tuanya Dijerat dengan Pinjol ini Pengabdian masyarakat Atau penjajahan Terhadap masyarakat Tidak bahaya ini Katanya Merdeka belajar Katanya kampus Merdeka Merdekanya dimana Tadi Student loan itu bisa jadi Solusi gak kira-kira Misalnya Kalau saya sih Balik kepada Kiblat Saya yang dari saya sebut Kampus Jangan melakukan Bisnis Terhadap mahasiswa Kalau kampus Diizinkan Untuk melakukan Bisnis Bisnislah Diluar Dengan mahasiswa Jangan berbisnis Dengan mahasiswa Dengan main-main Biaya UKT Kan ada banyak Misalnya Sektor-sektor industri Sektor-sektor Wira usaha Itu kan bisa Bekerja sama dengan kampus Nah kalau Lone yang di luar negeri itu kan Itu sampai mendapat Pekerjaan gitu kan Lalu nanti ada Skema bagaimana Pengembaliannya Dan itu tidak mungkin Dilakukan di Indonesia Sistemnya gak ada Jaminan keamanan Yang gak ada Proteksi terhadap Nasabah gak ada Jadi saya pikir Sangat tidak mungkin Untuk dilakukan gitu Di Indonesia kan Uliah itu kan Bisa sampai 5 tahun baru lolos Berapa biaya Yang dihabiskan oleh Mahasiswa Selama 5 tahun Misalnya Sampai lolos Itu bisa Ratusan juta itu Hutang yang Harus dibayar Dari lolos Kemudian sampai Sampai dapat Pekerjaan Itu apakah langsung Di Indonesia Kan gak Gajinya di atas UMR Atau di bawah UMR Kalau di bawah UMR Ya bisa sampai 60 tahun Itu baru lunas Itu pinjaman Berarti ada rencana Lanjutan gak Buat dari teman-teman Mahasiswa itu Terkait tentang Respon dari pihak kampus Yang masih kekeh Yang pertama ini ada Kami ingin mengawal Isu taktis Dan juga ingin mengawal Isu strategis Jadi untuk isu taktisnya Untuk yang sekarang Beberapa mahasiswa itu Dijamin lah Bahwa mereka Bisa melanjutkan Studinya Meskipun mereka Nunggak dan lain sebagainya Tapi disini masih ada Diskriminasi juga Terhadap Mahasiswa-mahasiswa Atau teman-teman kami Yang masuk Lewat jalur Selain jalur yang Reguler Seperti misalnya SBM PTN Ataupun mahasiswa-mahasiswa Dari SBM Sekolah Bisnis dan Manajemen Disini yang kami Point out bahwa Masih adanya diskriminasi Ataupun Pembeda-pembeda Yang ada di Pendidikan kita Dan itu Tidak sesuai juga Dengan landasan Etis kita Di undang-undang Untuk hal yang selanjutnya Adalah kami Menuntut transparansi Daripada pihak rektorat Sebetulnya Sebelum Isu Yang tahun ini Itu Mencuat Sebetulnya Isu-isu UKT Di ITB ini Terulang tiap semesternya Contohnya saja Itu di semester kemarin Itu tuh ada Sistem Yang dibuat oleh rektorat Dimana Mahasiswa baru Itu harus DP dulu 5 juta Baru bisa masuk Teman-teman saya Mahasiswa-mahasiswa Yang ada di ITB itu Bukan mahasiswa yang main-main Mereka udah Banyak lah Orang-orang yang Mereka Memecahkan case-case Ataupun Kasus-kasus Yang ada di perusahaan-perusahaan Besar Dan itu Berjalan gitu Masa di kampus sendiri Kami tidak Dilibatkan gitu Itu dia tadi Pembicaraan kita bersama Farel dan Mas Ubaid Terkait Skema pinjol Di kampus Wah makin kesini Makin banyak berita Yang bikin kita Aduh kok gini banget ya Gitu ya Ya orang-orang Kayak gue Kedepannya pasti Kalau seumpama Gak sukses yaudah Kayaknya anak Gak usah sekolah gitu loh Jadi kayak kepikiran Apalagi yang sekarang Masih mahasiswa Gak akan kepikiran anak Udah kepikiran Sebelum aku nikahin kamu Kayaknya gue Aku harus ngelunasin hutang Di kampus dulu Ya Allah 10 tahun loh 10 tahun bener Banyak banget orang-orang Yang ternyata Di waktu 5 tahun Belum mendapatkan Pekerjaan yang bagus gitu Jadi Berarti nanti ganti ya Kriterinya mantu idaman Adalah yang bebas Dari utang kuliah Yang dana citanya Udah nol Ya itu tadi Dua berita Pekan ini teman-teman Terus dengarkan FOMO Sapiens Sampai ketemu Kita Pekan depan Da Pekan depan Pekan depan Pekan depan Pekan depan